Sebanyak 30 orang diringkus oleh aparat Polres Muara Enim, Sumatera Selatan dalam penggerbekan tambang ilegal di dua desa. Dari 30 yang ditangkap, satu di antaranya adalah wanita. Sebanyak 202 personil Polres Muara Enim ditejunkan untuk menggerbek tambang ilegal yang ada di desa Penyandingan dan desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Geratangan ratusan petugas ke lokasi tambang itu membuat para penambang ilegal terkejut dan berusaha kabur untuk menyelamatkan diri dari kejaran petugas. Setelah melakukan pengejaran, petugas akhirnya menciduk 30 penambang ilegal di mana satu di antaranya merupakan seorang wanita yang diduga sebagai pemilik lahan. Para pelaku yang ditangkap memiliki peran berbeda. Ada yang bertugas sebagai penambang, sopir truk, serta sebagai operator alat berat. Ada di beberapa daerah memang, bahkan ini masuk areal PT Bukit Asam yang memang harusnya itu dikelola, harus melalui mekanisme secara perundang-undangan. Namun dikelola masyarakat secara ilegal dan bahkan itu udah parah sekali. Karena itu dikelolanya antara Tian Sutet dengan Tian Sutet dan kita takutkan nantinya Tian Sutet ini akan rumbu seperti itu. Selain mengamankan puluhan orang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti 7 unit alat berat, 4 unit truk, 1 mobil penumpang, dan 1 mobil bak terbuka. Para pelaku dan seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Muara Enim. Polisi juga menghimbau kepada para penambang lain yang melarikan diri agar tegera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dari Muara Enim Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan.